Oke guys, kalau kalian udah nonton video aku yang terbaru, ini live ini sebagai supplemental resource, supplemental video ke video aku yang baru keluar hari ini. Nah ini aku mau kasih liat maksudnya smart tv itu apa aja, jadi ini tv aku smart tv guys. Nah, disini aku ada, ini aku lagi ada amazon, so let me try to maybe, coba aku matiin dulu, aku nyalain. Jadi aku mau kaset aja di smart tv maksudnya itu apa gitu, karena sebenernya orang di Amerika masih banyak nonton tv, cuma bukan tv channel lokal kayak di Indo gitu. Oke, ini tv-nya aku nyalain, terus nanti, nah, hi akram. Oke, nah disini nih guys, ntar aku zoom, disini banyak app-app tv, maksudnya app-app untuk nonton, untuk nonton film atau tv show atau whatever gitu. Nah, ini aku pake ada hulu, ada even yahoo weather, ada netflix, ada youtube, ada, oh ini ada amazon, so itu yang aku biasanya pake. Nah, coba ya, sekarang misalnya kita buka youtube, mana tadi youtube. Hi, Octavia, nih Octavia ini atau Octa, Octa aja kali ya, Octa. Uh, where's the youtube? Ah, oh wait. Oh, by the way, ini ada radio juga. Where's the youtube? Tadi ada youtube. Kalau disini aku bisa pake smart tv, nyalain youtube cuma untuk olahraga doang guys. Aku olahraga aja pake youtube. Nggak kejam. Oh, there's youtube dah. Nggak keliatan, oke. Jadi aku misalnya nyalain youtube. There you go. By the way, ini ntar live-nya aku post di youtube juga kok. Jadi bisa di nonton ulang. Oke. Oke. Sini youtube jadi kayak youtube biasa aja guys. Kayak kalau di... Di... Saya kayak sama kayak kalau di laptop gitu guys. So, ya. Ini ada video-video yang biasanya aku nonton. Di youtube juga ada film kan sekarang. Yang bisa dibeli. So, nah itu misalnya youtube. Nah, terus kalau misalnya aku mau pindah ke... Netflix ya. Ini Netflix, aku join account sama temanku. Nah, ini Netflix guys. Ada banyak film-filmnya. Ada juga TV show like this one. Crime TV show. Ini TV show, ini TV series. Ini... Sih ada Susana Bird Alive. Itu yang nilai nama ayah punya. Yang aku nonton kemarin itu. Waktu aku bikin video yang hari ini keluar. More TV shows. Ini ada film-film yang lagi populer. Comedy. Thriller. Horror. And then ini film-film yang aku udah nonton. Aku bisa nonton lagi. Gitu guys. Nah, terus... Aku mau ganti. Aku mau ganti ke... Let's say... Hulu. Nah, Hulu juga sama. It's okay. I'm just... I'm live right now. I'm showing them what smart TV looks like. Because I think in Indonesia, they still use like local channels. So, ini Hulu. Sama seperti Netflix, cuma... Just different company. Nah, terus... Hai, komong. Sava, New Generation. Oke. Ini Hulu. Ini ada TV, movies. Untuk anak-anak juga. Original. Gitu. Watchlist. Nah, ini watchlist aku biasanya aku nonton ini. Kelihatan nggak? Nah, ini biasanya aku nonton ini. This is American Housewife. Law & Order SVU. Fresh Off the Boat. Cupcake Wars. Aku nggak nonton Chicago PD sih. Itu season-nya empat. Itu aku muter-muter disitu aja. Empat show itu. Or, guys, tiga show. Or, empat sama Cupcake Wars. So, itu Hulu. Nah, misalnya kalau sekarang... Tadi sebelum aku live, aku lagi nonton Amazon. Jadi, aku bisa pindah ke Amazon. Aku pindah ke Amazon. Di sini kalau Amazon banyak yang mesti bayar kalau mau nonton film atau TV show gitu. Cuma ada yang gratis juga. Karena aku member di Amazon. Member di Amazon kayak satu tahun berapa ya? Kayak dua ratus dolar. Babe? Babe? How much is the Prime membership for Amazon? What? How much is the Prime membership for Amazon per year? Ten dollars. Per year? Per month. So, that's like $100 per year? Amazon. Ya. Amazon membership-nya dua ratus dolar per tahun. Dan itu kalau membership itu dapat namanya Prime. Nah, ini kalau yang Prime ini, included with Prime ini, ini gratis guys. Ada juga bisa ngerend, bisa beli. Nah, this is Prime too. Cuma biasanya kalau Prime kayak hit and miss gitu. Maksudnya kalau Prime, kadang ada film-film yang bagus, kadang ada film-film yang nggak bagus kualitinya gitu. Nah, terus di Amazon ini, kita juga bisa beli channel. Biasanya kalau kita pakai local channel, tuh ada HBO, nih channel HBO. Channel kayak baik film-film yang terkenal-terkenal di HBO. Ada Shudder, Shudder itu untuk channel horror. Terus ada Prime Original. Jadi ini film-film original-nya Amazon. Aku Shudder karena aku suka horror. Nah, si Jun ini mau beli HBO. Jadi kita baru dapat HBO belakangan ini. Sini HBO yang ada film-film yang di-feature di HBO. Ada Crazy Rich Asian, ada Denan, gitu. Ya gitu guys. Nah, kalau tadi sih aku lagi nonton Sex and the City. Nah, kebetulan ini Sex and the City ini part of Prime. Jadi kalau misalnya kita Prime member di Amazon, ini gratis. Kayak kalian melihat nggak ada harganya apa-apa kan. Kalau misalnya film yang ada harganya itu kayak... Misalnya apa ya? Coba aku kasih lihat film yang kita mesti bayar. Oh, let's try this. The First Purge. Tapi udah nonton belum The First Purge. Ini really good. Cuma rada scary. Cuma scary-nya bukan horror, gitu. Ini scary-nya kayak... Apa ya? Kayak takut. I don't know. I don't know. Kayak takut. Because this is like criminal movie. This is like a crime movie, gitu. Nah, kayak misalnya ini kan... Oh, wait. Well, this one's free. Included with your HBO subscription. Oh, karena aku ada HBO, jadi ini aku dapat film ini gratis. Oke. So, that's another good example. Aku lagi nyari contoh film yang mesti dibeli di Amazon. Nah, misalnya coba lihat ini. Nah, ini kalau misalnya kita mesti beli, kan ditulis by movie. HD quality, $15. Itu berarti kita mesti beli. Kadang ada juga yang bisa di-rent. Ada tulisannya juga kalau misalnya kita sewa. Seperti apa. Sewanya tuh langsung-langsung dapat online, gak sih? Biasanya kalau sewa tuh dalam 48 jam, mesti ditonton. Kalau enggak, angus. So, yeah, guys. Itu kalau kalian udah nonton video aku yang keluar hari ini. I think you know why I'm talking about this right now. Tapi kalau kalian belum nonton video yang keluar hari ini, jangan lupa ditonton, oke? Nah, sekarang aku sih tadi aku lagi nonton Sex and the City. Yang kedua. Karena semalam aku nonton yang pertama. So, I'm going to resume. Ya gitu, guys. So, guys. Any question? Hi. 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 Ini pertama kali aku live, by the way. Saya ketik, sorry. Nah, itu, guys. Jadi, tadi aku untuk kalian yang baru join, tadi aku ngomongin soal smart TV itu di Amerika seperti apa dan nonton kayak contoh-contoh nonton di Amerika pakai smart TV itu pakai apa. Kan, enggak pakai local channel gitu kan. Langganan Netflix, enggak sih? Iya, langganan. Oh, mungkin tadi kamu miss kali. Tadi aku ada kasih lihat si Netflix-nya. Aku langganan Netflix. So, itu salah satu yang aku suka nontonin. Oh, iya. Kalau kalian belum nonton video yang keluar hari ini, jangan lupa ditonton. Ini live, topik live ini akan make sense banget kalau kalian yang nonton video yang keluar hari ini. Yang keluar barusan, like what? An hour ago? Ini aku sambil makan sih sebenarnya, guys. Pertama kali aku live Instagram. Last time aku coba live Instagram, cuma somehow enggak bisa. Ini aku lagi makan taco. Ini misalnya taco inspirasi Mexico. Cuma ini sebenarnya taco Amerika. Apa, dari restoran Amerika. Cuma inspirasinya dari taco Mexico. But this is healthy. Karena aku lagi diet low carb. So, this is like not a lot of carb. Ini ada ayam, chicken, apa, fried chicken-nya di dalam. Ini restoran kesukaan si Jurni. Dia kayak tiap hari order dari restoran ini. Namanya Starbird. Mereka main dish-nya yaitu. Apa-apa pakai fried chicken, tapi yang chicken tender gitu. Jadi yang enggak bertulang. Nah, restoran favoritnya Jurni. Dia order bisa tiap hari. Apalagi kalau dia lagi diet. Aku, pertama kali nyobaan taco-nya ini. Lumayan enak sih. Oke, guys. Untuk yang baru join. Nanti aku akan post live-nya ini di YouTube. Jadi kalian bisa nonton ulang. Untuk yang baru join. I love sex in the city. So funny. Dan soal pertemanannya gitu. Kayak touching banget gitu, guys. Menyentuh banget pertemanannya gitu. Aku suka film-film yang tentang Friendship apa. Apalagi friendship antara cewek-cewek gitu. Oke, guys. Anyway. Aku enggak mau live-nya kebanyakan ramaan. Nanti pada bosan. Dan aku mau selesain makan taco-nya dulu. So. I will see you guys next time. Oke. Kayaknya kalau misalnya minggu malam not live Instagram. Eh, minggu malam. Soalnya di Indo sekarang minggu pagi ya. Disini Sabtu malam. That seems to be a good time ya. Anyway. Oke, guys. How do I? Hi, guys. Ini udah mau selesai live-nya. Baru kelihatan muka aku ya. Aku hari ini enggak pakai make-up. Kan hari ini enggak kemana-mana. Di rumah aja. Kan aku. Kita bangunnya lumayan telat. Karena semalam aku tidurnya malam banget. Yup. Oke. Yaudah nanti next time aku live lagi ya. Bye-bye. 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 Bye-bye.